Terima kasih banyak teman-teman, terima kasih banyak. Jujur saya terharu, banyak penonton yang datang kesini tulus, penuh hati ingin nonton kami. Bahkan di tiga besar kemarin nih, penonton sampai tangga-tangga. Bahkan ada yang di luar, karena emang gak pengen nonton nih kan. Kitanya aja seuzon gitu. Suci ini masuknya pake tiket loh, dan penuh. Coba bayangin bebas aja masuk ya kan. Yuk grand final yuk, yuk. Yuk, itu penonton gak cuma di tangga, di panggung nih penonton semua nih. Di lighting tuh penonton semua tuh. Di pundak pada intro penonton juga tuh. Pokoknya semuanya penonton. Stand up kan susah gitu, ini penuh penonton. Selamat malam Mbak Lesarbini. Misi bang. Suri bang. Untungnya saya stand up itu gak petakilan. Coba Pak Gamayel. Dia masuk, penonton penuh. Selamat malam Mbak Lesarbini. Mana? Bak 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 bak. Aduh, aduh, aduh. Polisi lagi. Dan di grand final ini, kita kedatangan tamu spesial. Founder stand up comedy Indonesia. Radit Tiyadika. orang Indonesia itu memang gampang tertipu teman-teman gak mungkin lah tamu kita DJ Una DJ Una ini kalau DJ kan imut-imut itu kan kayaknya mata idung sama bibir musyawarah gitu ini DJ Una apa Gebi? dan dia kebiasaan nih pencet satu tombol orang lihat wih keren banget padahal dia kaget itu tuh ayam 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 kaget disini kita tahu DJ Una kalau mau ngangkat telpon susah dan sebagai bagian dari Suci Inam saya ingin Suci Inam menjadi tontonan yang memberikan pengaruh baik karena banyak tontonan yang memberikan pengaruh yang buruk contohnya sinetron ibu-ibu tuh kalau nonton sinetron udah kayak sinetronnya itu hidup wah udah jam 8 nih nyalain TV nonton ada adegan minum racun eh jangan diminum racunnya eh eh denger gak? eh denger gak? denger gak? saya kasih tahu ya ibu-ibu itu TV gak interaktif kita mau ngomong apa aja dia gak nyaut dari zaman tukang bubur naik haji sampai anak jalanan jual bubur dia sinetron ngasih racun gak ada yang ngasih vitamin C gak ada pas itu minum ini hmm dia tidak tahu minuman itu sudah ku beri racun di minum hmm dia tidak tahu ini hanya sinetron kenapa saya bahas ini? karena saya baru aja baca berita ini nih nih di desa ini kematian Ica Utaran sampai disiarkan di toa masjid ini kan fiktif ya toa toa itu merek jadi nyebutnya speaker masjid harusnya toa, toa merek bos mau ngelawan udah tua bentar lagi nyusul temennya nih jadi disiarkan di toa masjid pasti telah meninggal Ica Utaran di episode 300 bagi yang ingin melayat silahkan kenyudelhi ibu-ibu ngumpul gak nyangka bu ya padahal Ica anaknya baik loh iya bu saya sih udah feeling di episode 200 tuh tiba-tiba dia minta maaf sama sinetron lain sinetron lain jadi ibu-ibu ya tolong dijaga anaknya apalagi jangan sampai ada berita kayak Ina Sinonong tau gak? itu yang anak SD pacaran di kosan nge-upload foto pake handuk doang saya kan lihat aduh masih kecil kok udah mesum harusnya kan nanti kalau udah gede gitu aduh saya kan kalah gimana sih anehnya anak kecil suka nonton sinetron orang dewasa malah suka nonton kartun akhirnya anak kecil terlalu cepat dewasa orang dewasa kekanak-kanakan kebalik tuh eh takutnya nih ada bapak-bapak bolos kerja ya kan kuarnet anaknya dateng hmm tadi kantor nelpon adek ngasih tau bapak bolos pulang pulang bapaknya nonton pah mandi ntar tunggu iklan mandi gak? iya gitu dong adek mau nonton debat capres sekian dari saya adek dari Wanda yeay sekali lagi tepuk tangan buat Ardit Erwanda wah oke celah kantena oke Ardit Erwanda tadi ada beberapa kali kamu agak sedikit slip of tongue tapi kamu masih bisa menghandle itu dengan baik tapi ada masih ada masukannya lagi tadi masih agak kerasa keburu-burunya padahal maksudnya kamu take your time everyone is enjoying it so sabar tahan diri lebih tenang lagi masih ada dua putaran lagi sekali lagi tepuk tangan buat Ardit Erwanda silahkan bang panci Ardit Erwanda yang menarik dari nonton Ardit adalah karena kita semua kayaknya udah ngikutin lu dari episode pertama seringan episode sekarang yang tau panselannya Ardit tuh cuman palanya Ardit doang abis dia kalo bikin beat gitu ya belok kanan atau belok kirinya itu aneh-aneh banget gitu pancelan-panselannya Ardit udah bekerja dengan sangat baik ini udah final i mean it doesn't matter who wins lu disini karena lu pelawak maka hiburlah kami gak usah mikirin kompetisi ya thank you siap terima kasih langsung aja ini dia komentar dari juri yang satu ini Ardit Erwanda Ardit Erwanda gak rugi ya kamu jauh-jauh datang dari Polandia kamu dari mana sih Samarinda ya lupa saya kira Polandia karena kamu wajahmu kayak orang Eropa tapi dari awal aku juga melihat skill kamu itu paling rapi dalam penulisan dari beberapa komika kamu ini orang paling disiplin tertib terbukti dengan kamu selesai di saat waktu yang ditentukan ini modalmu sebagai komika itu hanya cakep dan lucu rapi menulis tekniknya juga bagus cuma itu dan sayangnya memang itu yang dibutuhkan orang seperti itulah komika seperti itu yang layak berdiri saat grand final ini dan kita akan lihat siapakah yang menang Pak Anji atau aku terima kasih banyak bubuhan sudah mendukung saya hingga ada di babak 5 besar jujur dukungan Anda sangat berarti dan lanjutkan dukungannya hingga saya ada di babak grand final salah satunya dengan cara subscribe youtube channel stand up kompas TV stand up komedi Indonesia season 6 let's make love selamat menikmati